Yo so halo gengs, balik lagi dengan aku Erwin dan di video kali ini, setelah di video sebelumnya aku membahas tentang handphone dari brand Infinix, Xiaomi, Samsung, OVO, dan juga Vivo terlaris di akhir tahun 2024 ini, nah sekarang masih membahas hal serupa, yaitu tentang handphone terlaris di tahun ini, tapi untuk sekarang dikhususkan dari brand Realme. So, jadi langsung saja, ini dia 6 handphone Realme terlaris di akhir tahun 2024. Realme C51s hadir dengan layar 6,7 inci dan refresh rate 90Hz. Layarnya didesain memiliki poni untuk menampung kamera depan ponsel. Pada aspek kamera, Realme C51s dibekali kamera utama 50MP, serta kamera kedua yang ditenagai AI. Di sektor dapur pacu, Realme C51s ditenagai sistem on-chip Unisoc T612. Chipset ini dipadukan dengan RAM 6GB dan penyimpanan internal 128GB. Pengguna juga bisa memperluas kapasitas memorinya menggunakan kartu microSD dengan dukungan sampai 2TB. Ponsel ini juga dilengkapi baterai berkapasitas 5000mAh, disertai dukungan fast charging 33W. Realme C65 dibekali layar IPS LCD. Dengan ukuran 6,67 inci. Resolusi HD+, refresh rate 90Hz, dan tingkat kecerahan mencapai 625 nits. Pada aspek kamera, Realme C65 dibekali kamera belakang ganda. Terdiri dari kamera utama 50MP dan kamera makro 2MP. Sementara kamera depannya dibekali resolusi 8MP. Untuk aspek performa, ponsel ini mengandalkan chipset Mediatek Helio G85 yang dipadukan dengan RAM 8GB dan media penyimpanan atau storage hingga 256GB. Pada aspek daya, Realme C65 dibekali baterai berkapasitas 5000mAh, disertai fast charging 45W. Realme C67 4G dibekali layar 6,72 inci. Dengan resolusi Full HD+, 1080x2400 pixel. Rate 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 90Hz, touch sampling rate 180Hz. Di bagian tengah atas layar, terdapat modul lubang punch hole yang membuat kamera selfie 8MP f2.05. Bidang pandang 80 derajat. Beralih ke punggung, Realme C67 4G terdapat modul oval yang membuat kamera utama 108MP f1.75 in sensor zoom 3x dan kamera 2MP f2.4. Di sektor jeroan, Realme C67 4G ditenagai oleh sistem on-chip Qualcomm Snapdragon 685 berfabrikasi 6nm, sehingga hanya mendukung konektivitas 4G dan bukan 5G. Realme C67 4G ditopang oleh baterai jumbo 5000mAh dengan teknologi pengisian cepat ataupun fast charging superviolasi berdaya 33W. Realme 10 tampil dengan layar berlubang punch hole di sudut kiri atasnya. Layarnya Super AMOLED 6.4 inci dan menawarkan resolusi pool HD+, 2400x1080px. Layar Realme 10 juga didukung represet 90Hz dan dilapisi pelindung layar Gorilla Glass 5. Pada aspek hardware, Realme 10 ditenagai oleh chipset Mediatek Helio G99. Chipset ini diklaim menawarkan peningkatan performa hingga 40% dibanding pendahulunya. Helio G99 dipadukan dengan 2 opsi RAM dan penyimpanan, yaitu 4x128GB dan 8x128GB. Guna menunjang daya tahannya, Realme 10 dibekali baterai berkapasitas 5000mAh, disertai dukungan fast charging 33W. Dengan dukungan ini, Realme 10 diklaim bisa diisi dayanya dari 0-50% hanya dalam waktu 28 menit saja. Meski dari seri yang sama, Realme 11 in FC mengusung desain berbeda dengan 2 saunya. Modul kamera belakang berbentuk lingkarannya diletakkan agak ke samping, alih-alih di tengah seperti pada 11 Pro dan 11 Pro+. Modul kamera penonjol yang terinspirasi dari model jam tangan mewah itu diisi 2 kamera, yang terdiri dari sensor 108MP dan kamera portrait hitam putih. Di sektor dapur pacunya, Realme 11 in FC ditenagai chipset gaming Helio G99 dari Mediatek. Chipset ini dibangun pada proses manufaktur TSMC 6nm dengan clock speed core utamanya mencapai 2,2GHz. Ada pun layar pada Realme 11 in FC ini menggunakan tipe Super AMOLED dengan resolusi Full HD Plus 2400 x 1080p. Layar tersebut memiliki represent hingga 90Hz dan kecerahan puncak 1000 nits. Realme 12 5G dibekali layar Full HD Plus dengan bentang 6,72 inci dan rasio screen to body 91,4%. Layar ini mendukung tampilan 16,7 juta warna dan tingkat kecerahan mencapai 950 nits. Realme 12 5G mengedepankan sektor fotografi sebagai salah satu nilai jual. Realme 12 5G dibekali kamera utama 108MP dengan zoom lossless 3x. Realme mengklaim bahwa kamera ini dapat mengambil gambar di malam hari dengan lebih baik. Untuk sektor jeruan, Realme 12 5G dibekali chipset Mediatek Dimensity 6100+. Chipset ini memiliki sebanyak 8 inti core. Ponsel ini memiliki baterai berkapasitas 5000 mAh dengan dukungan fast charging Super VOC 45W. Nah, itulah dia 6 handphone Realme terlaris di akhir tahun 2024 ini. Gimana? Tertarik untuk membelinya? So, buat teman-teman yang tertarik langsung aja di cek di kolom deskripsi. Di sana saya bakal sertakan link pembelian untuk setiap produk yang ada di dalam video ini tentunya ya. Terima kasih, gue Erwin dan see you!